Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, General Tani Mohon maaf sekali, lama gak upload ya teman-teman Soalnya di, ya Mau alasan apa lagi saya nih Kayaknya saya kebanyakan alasan ya, sampai jarang upload ya Oke, sekarang saya lagi Alhamdulillah saya lagi ada di Jember ini Di daerah Bangsalsari, di kandangnya Mas Romli Dan selain silaturahmi Saya juga disini pengen lihat-lihat kambing yang ada di kandangnya Mas Romli juga Ada, ya Saya sih gak, gak asing Lihat kambingnya kalau waktu ada di kalangan Dan beliau juga ternyata main di kontes Seperti apa kambingnya, sebelum kita lanjut Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like Kalau gak suka, di dislike juga gak apa-apa Jangan lupa juga untuk di share, di komen Dan juga di subscribe, supaya gak ketinggalan Perjalanan General Tani selanjutnya Kita kenalan dulu sama orang ya Habis itu kita tanya-tanya Eh, ya Kandang-kandang dan kambing-kambing Eh, kandang-kandang Kandangnya satu aja Kambing-kambing yang ada di belakang saya ini seperti apa Oke Langsung aja kita opening dulu Oke, sekarang kita sudah bersama Saya buka dulu maskernya Biar gak panas Bersama yang punya kandang Kenalan dulu namanya siapa Nama saya mas Romeli Ini saya bang Salasari Tusun rambutan gudul Mas Romeli Dari namanya sudah seganteng orangnya Sudah berapa lama main kambing mas Sudah 10 tahun mas Mulai tahun berapa Ya, mulai tahun berapa ya Pokok sudah 10 tahun dah Sudah 10 tahun Mulai tahun berapa tapi gak tahu Yang penting 10 tahun Ini disini berapa kandang mas Eh, berapa kambing mas ya Populasinya, berapa ekor Kalau gak salah disini ada 25 ekor mas Campur ya, besar kecil jantan betina ya Itu basicnya mas Romeli ini di kambing apa Maksudnya jual beli kah Atau beternak juga Atau harus beternak aja Jual beli ya juga Beternak juga mas Jenis kambing apapun Ya, pekaling gising Ya, senduru Ya, kacang juga Apisial ya mas Aku kan bilang jenis kambing apa Terus Apa ya Selama memelihara kambing Selama 10 tahun Gimana perkembangannya sampai hari ini mas Romeli Pencapaiannya Kalau dulu mas susah mas Danukambil Sekarang sudah kambing bagus-bagus Itu gimana menurut mas Romeli Perkembangan zaman Perkembangannya itu sangat Gimana ya Sangat Sangat enak sekali ya mas Oke siap Timbang dulu lah Apa-apa yang membedakan Kalau dulu itu kan gak tau pasaran mas Gak tau kambing bagus Mana yang bagus Kalau sekarang kan udah tau Sedikit-sedikit gitu mas Kambing bagus ini dalam artian Apa ini Maksudnya dia bagus Physically Secara fisik Atau memang Karena sekarang kan sudah ada yang Kambing kontesnya juga Itu menurut mas Romeli Bagus dalam segi apa itu Ya segi itu mas Segi gimana ya Segi Segi 3 Apa segi 4 Enggak Segi fisiknya mas Nah kalau biasanya Kalau untuk kambing mas Romeli Biasanya Kalau untuk kambing yang keluar masuk Yang jual beli Itu rata-rata Kambing jenis apa itu mas Jenis pe Mas Ya Ya Kambing putih juga Senduruh juga Senduruh juga Suka dukanya ngerawat kambing Seperti apa sih mas Suka dukanya itu Gimana ya Duh Repot Kalau sudah gimana ya Dukanya dulu Dukanya dulu Dukanya itu ya Kalau Kena sakit Kena sakit Mas Kan kita susah juga Harus belajar Gitu loh Kalau sekarang Saya Sekarang ya Enggak Susah lah Kan bisa Ada dokter Ada dokter Bisa nyuntik sendiri Gitu mas Kalau dulu kan gak bisa Jadi emang kendalanya Emang di penyakit Ya penyakit mas Nah kalau Sukanya ini mas Apa Sukanya itu Saya Laku mahal Laku mahal Kaget sendiri Saya Dimana-mana Laku mahal itu Suka mas Bukan duka Laku mahal mas Seperti Ming biasa Ini ada Piala Mas Ramli Main kontes juga ya Ya main kontes juga Ya Coba-coba Coba-coba berhadiah Ternyata ada hadiahnya Ada hadiah Dan ini saya lihat Teman-teman Ini pialanya Peringkat Satu di Kelas D Jantan Luma IGB Liga Selection Di Lumajang Terus ini Sepuluh besar Kelas D Jantan Di Temanggung Tahun 2021 Nah ini Kambing yang mana Ini mas Kambing ini mas Oh ini Yang namanya Anak manja Anak manja Seperti apa Kambingnya Kita langsung Lihat aja Kita langsung Lihat-lihat Kambing gak apa-apa ya Moga mas Oke Oke guys Sekarang kita Sudah bersama Kambing yang namanya Anak manja Anak manja Dimanja emang Kambingnya Boleh dikeluarkan Boleh Oke Kita lihat Ini kambing yang Waktu Liga Seleksi Lumajang Itu ya Iya mas Itu juara Satu Juara satu Juara satu Berarti ini juga kan Masuk ini Masuk final battle Masuk final di Blitar Itu juara berapa Juara tiga Juara tiga Temen-temen Saya sampe bingung Ngeliat kamera Ternyata cuman Satu kameranya Lupa saya Nah ini Namanya Anak manja Sekarang umur berapa Ini mas Anak manja Berkiraan 8 bulan 8 bulan Wah Ini dia Kepalanya Ini coba Lihat Diambil gambarnya Kepalanya Tuh Kepalanya Ini sudah 8 bulan Belum Belum Ini sekarang Dia masuk ke Seawal Seawal Susah enggak mas Perawatannya Anak manja Ya gampang-gampang Susah mas Gampang-gampang Susah Susahnya itu Dari mana Biasanya Kadang gak mau Makan Gitu mas Ya mungkin lagi Biasanya umur-umur Segini sih Memang ini mas Lagi rawan-rawannya Birahi Iya mas Itu sampai Nggak mau makan Sampai teriak-teriak Dan sampai Macem-macem lah Udah Sampai Biasanya Nuburkin kandang Iya Ini anaknya Ini anaknya apa Ini anaknya Sinar Sinar Mentari Sinar Rembulan Kenapa Sinar Sinar dari Mas Yanto Oh Sinar dari Mas Yanto Lumacang Ini salah satu Produknya Sinar Ini belinya Dulu Cempe Umur Umur Dua bulan Umur Dua bulan Dulu Kalau boleh tahu Belinya berapa Mas 15 15 juta Umur dua bulan 15 juta Umur dua bulan 15 juta Pasti Nggak mungkin dong Kambing sebagus ini Nggak ada penawaran Iya Ada mas Sudah sampai berapa Kalau waktu Di kontes Blitar Udah ditawar 80 80 juta Iya mas Serius Oh iya mas Nggak gorau 80 juta Beneran Kenapa Nggak dikasih 80 juta Eman mas Cari lagi Susah kayaknya Yang harga Ekonomis Uang 80 juta Cari harga Ekonomis Hanya di Mas Romli Sik Ini kan Misalkan Laku 80 juta Dikasih Dapatlah Uang 80 juta Penduk Dapatlah Duit 80 juta Masa mau cari Harga ekonomis Yang Nggak Ya maksudnya Cari harga 15 Seperti dulu Susah Berarti Paling Masih di Sekitar Angka 50-an Ke atas Jadi Ya memang Dinamikanya Perkambingan Begitu Teman-teman Dan Nggak bisa Ditebak Ini Si Anak Manja Sekarang Sudah Umur 8 Bulan Dan Ini Menginjak Kelas Si Si Awal Harapannya Kedepannya Seperti Apa Apa Emang Kambing Ini Nggak Dijual Atau Gimana Rencananya Ya Nggak Mau Dijual Mas Buat Pejantan Pejantan Juga Yang AC DC Contest Bisa Reading Bisa Dan Sekarang Sudah Rintik-rintik Mesra Guys Mungkin Kita Masukkan Aja Mas Oke Atau Mungkin Kita Pending Dulu Kayaknya Tapi Lihat-lihat Tapi Mas Ini Rintik-rintik Menggoda Dan Disana Juga Ada Kambing-kambing Yang Basic Emang Dagangan Juga Mas Ini Ada Kambing Putih Besar Senduro Oke Mungkin Kita Bisa Lihat Sini Nah Ini Senduro Ini Bisa Diambil Gambarnya Dari Sini Ini Gede Ini Tingginya Berapa Ini Tingginya 105 105 Centimeter Ini Dijual Dijual Juga Ini Minta Berapa Harganya Ini Minta 20 Mas Minta 20 Juta Nah Karena Kondisinya Seperti Ini Kita Break Dulu Aja Nah Oke Guys Jadi Tadi Kita Break Dulu Karena Hujan Teres Ada Petir Hujan Badai Lah Tadi Disini Sekarang Kita Lanjut Lagi Kita Mau Lihat Yang Kambing-kambing Mas Romli Yang Di sebelah Ini Tadi Disini Ada Berapa Ekor Mas 25 Ekor Mas 25 Saya Coba Ngetes Aja Tadi Takutnya Antara Wal Dan Yang Saya Teng Barisan Beda Ternyata Sama Sekarang Disini Ada Apa Ini Mas Becek Becek Ini 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 Ada Babon Babon Ini Dijual Juga Ini Mas Ya Dijual Juga Mas Kalau Kayak Gini Sampai Ekonomis Kan Biarpun Ekonomis Kan Ada Harganya Ada Ya Sekitar 5,5 Mas 5,5 Posisi Bunting Semua Apa Coba Bisa Dilihatkan Belum Belum Mas Belum Mas Mas Masih Kosongan Kosongan Nah Kalau Yang Ini Laktasi Berapa Yang Putih Ini Laktasi Dua Kali Sama Dua Yang Ini Ya Guys Yang Ini Yalah Itu Ini Dua Kali Terus Yang Banyak Item Ini Dua Kali Juga Dua Kali Juga Ini Coba Kita Pakai Flash Nah Itu Bentuknya Dia Model Nya Kayak Gitu Laktasi 2 Open Price Di Harga 5,5 Juta Boleh Nego Nipis Boleh Nego Tapi Nipis Nego Halus Nego Halus Nego Bensin Bensin Sekarang Gak Ada Tapi Pertalit Gantinya Ini Ada Petas Kepalanya Juga Lumayan Bagus Ini Umur Berapa Ini Mas Saya Mau Tanya Harganya Tapi Nanti Aja Ini Umur Berapa Sekitar 8 Bulanan Mas 8 Bulanan Kurang Lebih Sama Anak Manja Nah Ini Juga Dijual Juga Jadi Dia Warnanya Kayak Gini Guys Jadi Sampai Sini Terus Disini Ini Petak Disini Nih Sebelah Sininya Itu Dia Ada Putih Ya Petanya Sekitar Umur 8 Bulanan Petanya Warnanya Kayak Gini Kurang Lebih Ini Saya Pakai Flash Ya Karena Sudah Mendung Banget Jadi Saya Pakai Flash Mungkin Di Matanya Agak Mantul Cahaya Ini Kalau Ini Sampai Berapa Ini Mas Dibuka Dengan Harga Murah 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 Berapa Ada Harganya Kita Buka Bukaan 13 13 13 13 Juta Nego Boleh Nego Halus Nanti Langsung Hubungin Mas Romli Aja Jadi Nanti Nomor Taruh Di Deskripsi Boleh Oke Siap Oke Disini Juga Ada Betina Betina Ini Juga Jelas Ini Malah Ada Anak Ada Cempainya Ini Ada Cempainya Ada Anak Kecil Anak Yang Mana Yang Ini Mas Yang Ini Berarti Jualnya Gandeng Gandeng Anak Anak Jantan Betina Betina Semua Kalau Gandeng Berapa Ini 3 Ekor 5 Setengah 5 Juta Setengah Murah Banget Tugas Langsung Sikat 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 Langsung Ngubung Mas Romley Mas Langsung Dapat 3 Ekor Ini Ada Pejantan Gede Ini Kita Coba Urut Satu 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 Ini Pejantan Besar Kurang Lebih Tingginya Satu Meter Lebih Ini Mas 1 Meter 5 Mas 1 Meter Lima Ini Barang Ini 1 Meter Lima Kurang Lebih Ini Kalau Ini Kelas Apa Ini Mas Grade Ini Kelas Apa Ini Sudah Poel Satu Pasang Poel Satu Pasang Kalau Di Contest Kelas B Tapi Lihat Grade Lumayan Bisa Dibuat Branding Kalau Ini Berapa Ini Saya Jual Harga 35 Juta Harga 35 Juta Ini 35 Juta Ini Umur Ini Sudah Dua Tahun Dua Tahun Baru Poel Satu Pasang Ini Coba Saya Pinjem Saya Ambil Gambarnya Ini Jadi Seperti Gini Ini Rewash Lumayan Panjang Bulunya Tingginya Kurang Lebih Di 105 Tuh Lumayan Juga Jadi Kandang Mas Romli Enak Jadi Kita Gerimis Gerimis Sambil Ngudut Sambil Ngopi Sambil Sambil Awas Cecek Cecek Rambut Hahaha Hahaha Pagi Rambut Jadi Saya pikir Cecek Tadi Lewat Lewat Atau Saya pikir Tattoo Tadi Kalau Ini Sudah Bredingan Semua Sudah Ini Campur Campur Oh Ini Diambil Susunya Ini Ya Ini Susun Juga Kayaknya Susunya Besar Besar Susu Kambing Ya Maksud Ya Kalau Disini Emang Susu Satu Liter Berapa Mas Kalau Disini Rp20.000 Mas Rp20.000 Jualnya Rp20.000 Atau Harga Orang Ambil Rp20.000 Atau Gimana Orang Ambil Rp20.000 Mas Jualnya Rp25.000 Jadi Di Mas Romli Ini Selain Trading Ya Trading Tahu Sudah Begini Jual Beli Transaksi Ngetrade Apa Ya Jual Beli Trading Breeding Tahu Tahu Kalau Breeding Itu Beranak Menambah Populasi Ya Begitulah Memo Dan Yang Lain Trading Trading Breeding Milking Susu Juga Penggemuan Enggak Enggak Disini Kalau Penggemuan Enggak Dan Mas Romli Ada Kendala Enggak Kalau Ngerawat Kambing Di Daerah Sebetulnya Di Jember Ini Panas Ya Panas Sekarang Lagi Musim Hujan Ada Kendala Enggak Kalau Kemarau Itu Kendalanya Susah Rambanya Susah Hujuan Susah Rambanya Kayaknya Itu Dimana Mana Jadi Jadi Emang Ramban Ini Salah Satu Pokok Apa Ya Untuk Hewan Ruminansia Kecil Jadi Terkadang Itu Kebalik Makanan Pokoknya Sudah Bukan Ramban Tapi Makanan Tambahan Dijadikan Makan Pokok Ya Sebetulnya Menurut Saya Kodrat Emang Ruminansia Makannya Hijauan Dan Kayak Ampas Tahu Beras Jagung Kacang Hijau Tanggung Kering Dan Macem-macem Itu Lebih Kepakan Tambahan Ini Menurut Saya Pribadi Kalau Menurut Mas Romli Gimana Ya 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 Enak Acak Mungkin Segitu Dulu Teman-teman Untuk Kita Di Video Kali Ini Nanti Mungkin Kalau Ada Teman-teman Yang Suka Atau Cocok Dari Barang-barang Mas Romli Bisa Hubungin Beliau Langsung Ini Kirim-kirim Kemana Aja Ke Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Kalimantan Sulawesi Sumatera Jadi Sudah Lintas Nusantara Beliau Bisa Langsung Hubungin Aja Ntar Nomornya Saya cantumin Di deskripsi Jadi Teman-teman Nggak usah Nanyain Lagi Nomor HP Mas Romli Mas Langsung Cek Di deskripsi Ntar Ada Mungkin Segitu Dulu Saya Terima Kasih Banyak Mas Sudah Mampir Disini Walaupun Kita Hujanan Yang Penting Jadi Saya pamit Dulu Saya Di Nama Farmnya Tadi Belum Tahun Nama Farmnya Kenji Joyofam Mas Kenji Joyofam Di Bangsal Sari Bangsal Sari Alamat Lengkap Alamat Lengkap Rambutan Kidul Bangsal Sari Rambutan Kidul Jember Jember Saya Pamit Dulu Jangan Lupa Kalau Suka Video Ini Kalau Suka Video Ini Jangan Lupa Di Like Kalau Nggak Suka Di Dislike Jangan Lupa Juga Untuk Di Share Di Comment Dan Di Subscribe Perjalanan Jenderal Tari Selanjutnya Kita Pamit Dulu Dari Ken Kenji Farm Kenji Joyofam Jember Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tari Tari